Rapat pembahasan UMK tahun 2015 yang dilakukan Dewan Pengupahan kini telah memasuki rapat ketiga. Pembahasannya dimulai pukul 9 Kamis pagi dan diikuti seluruh perwakilan dari anggota Dewan Pengupahan ini selain membahas tanggapan pihak Serikat Buruh dan pihak Apindo. Rapat kali ini juga menyambung pemaparan Disperindak dan BP Batam. Namun, pihak BP Batam dinilai tidak serius dengan pembahasan UMK kali ini. Pasalnya, BP Batam tidak membawa materi untuk melakukan pemaparan. Perwakilan Dewan Pengupahan dari Disnaker Kota Batam, Sri Yanto, mengatakan agenda kali ini masih melanjutkan yang kemarin yakni pemaparan dari Disperindak dan BP Batam. Namun, pihak BP belum dapat memaparkan karena tidak membawa materi lengkap. Pada pembahasan UMK kali ini, belum menyebutkan angka nominal untuk UMK tahun 2015. Pemaparan dari Dinas Perindak dan BP Kawasan, tapi sehubungan dengan BP Kawasan hadir tapi tidak membawa data dari BP Kawasan, minta supaya misu arisenin dipaparkan di BP Kawasan. Pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan pada Senin pekan depan dengan agenda pemaparan dari pihak BP Batam. Fahru Rozi melaporkan dari Batam.